Intro Salam sejahtera Malaysia Benyudnadi suara rakyat berkembang di channel ini Rafizi Ramli Memang suatu nama yang memang selalu Kalau nama dia keluar saja memang bergegar setemun Malaysia Haa bergegar setemun Malaysia Apa pula kali ini Rafizi membuat satu pengumuman yang memang mengejutkan Sukar dipercayai tapi betul-betul mengejutkan Apa tidaknya Rafizi yang kalau bercakap Rafizi yang kalau berdebat Susah untuk dikalahkan Dan Rafizi adalah orang yang tidak cepat melenting Dia tetap tenang Bila menjawab dengan fakta Bukan menjawab dengan emosi Bukan menjawab dengan marah Bukan menjawab dengan fitnah Tapi beliau tenang menjawab Terbaru ini yang mengejutkan Saya pun terkejut nih Rafizi tiba-tiba membuat pengakuan Pengakuan Rafizi Dia berkata Dia mengakui sudah lama uninstall whatsapp What? Jadi Kalau dia sudah uninstall whatsapp Apa maksud di sebalik itu? Daripada hampir pandai 9 Januari juga Rafizi akui Sudah lama uninstall whatsapp Wow Menteri ekonomi Rafizi Ramli Berkata Beliau sudah lama Memadam platform media sosial dia Iaitu Aplikasi whatsapp Menurut timbalan presiden PKR itu Tindakan itu Lebih baik Untuk kesehatan mental Hahaha Daripada ramai orang yang Tak cukup akal Lu main whatsapp Lebih baik tak ada Katanya Grup family pun tak ada Jangan kecil hati Kalau tak terjawab Katanya dalam melawan X Haha Hehehe Tambah ahli parlimen pandan itu Perdana menteri juga Tidak mendapat respon Bluetick di whatsapp Anwar Ibrahim pun tak dapat Bluetick kat whatsapp Sebab saya tiada whatsapp Katanya diakhiri dengan Emoji ketawa Rafizi juga ketika menjawab Pertanyaan warga maya Di platform X Memberitahu Beliau juga tidak Mau punya account Di platform telegram Inilah Bagus Rafizi Dia tidak buang masa Tengok whatsapp Tidak tengok Telegram Tidak Sedangkan Banyak yang lain itu Terus sibuk Whatsapp Terus sibuk Dengan telegram Kalau buat kerja Buat betul-betul Ikut macam Rafizi Dia fokus dengan kerja Rata-rata Netizen pun terkejut Dengan pengakuan menteri Yang berkaitan dengan Penggalan data utama Padu itu Kalau tidak whatsapp Email kan ada Mungkin ramai orang bingung Jadi macam mana Nak berhubung Pakai email lah Apa susahnya Antara Apa itu lah Antara komen Biar betul Bekas CEO Data raya Invo Project manager Padu Guna SMS Dan email Jika Ya betul lah Apa masalah Tak ada masalah pun Lepas itu ada lagi Kata boleh Tidak ada whatsapp Dan telegram Kalau berkaitan kerja Kumpulan kerja Guna google chatroom Atau slack Lebih terusun Dan memaksimumkan Isyarat Kepada bunyi Malah lebih baik Membina AI Dalaman Katanya Ada Satu lagi komen Kadang Kadang Memang Lebih baik Kadang Memang Lagi Lebih Suka Call Sebab Kita Nak Sesuatu Jawapan Segera Bila PM Private Message Langsung Tak Buka Message Kita Sakit Terima Tanya 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 Dijak Tanya Dijak Membuktikan Bahwa Rafizi Memang Buat kerja Bukannya Sibuk Dengan Whatsapp Bukan Saya Bersibuk Dengan Media Sosial Tapi Yang Dia sibuk Buat kerja Buat kerja Tahniah Terbaik Salam Sejahtera Malaysia Ada Satu Artikel Yang Anda Mesti Tahu Ada Satu Artikel Dan Anda Kena Tonton Video Ini Sampai Selesai Kerana Sekarang Ini Yang Paling Hangat Diperkatakan Yang Paling Penting Yang Paling Paling Menarik Perhatian Seluruh Rakyat Malaysia Tidak Kiralah Anda Memang Sudah Lama Berpolitik Baru Berpolitik Atau Baru Nak Baru Nak Kenal Tentang Politik Ini Amat Penting Untuk Anda Tonton Kerana Dengan Ini Anda Akan Mendapat Pengetahuan Ilmu Semasa Apa Sebenarnya Yang Sedang Terjadi Di Dalam Politik Malaysia Terutamanya Yang Berkaitan Dengan Yang Paling Panas Hangat Diperkatakan Sekarang Apalagi Kalau Bukan Rasuah Yang Kononnya Mahu Diberikan Kepada MP Yang Sedia Menarik Kesokongan Daripada Pendana Menurut Datuk Sianwar Ibrahim Terbaru Ada Pula Dakwaan Yang Menyatakan Bahwa Ada Parti Yang Menggunakan Satu Bilion Cubaan Menggunakan Satu Bilion Untuk Membeli MP Untuk Jatuhkan Kerajaan Walaupun Begitu Ini Hanya Dakwaan Ini Hanya Satu Dakwaan Persoalan Yang Perlu Untuk Disiasat Oleh Pihak Tertentu Pihak Penguat Kuasa SPRM Pihak Polis Atau Siapa Seja Perlu Untuk Menyiasat Terbaru Daripada Harapan Dari Harapan Dari 9 Januari Siasat Dakwaan PN Guna Satu Bilion Beli MP Untuk Jatuhkan Kerajaan Ini Permintaan Untuk Menyiasat Kerana Setiausaha Politik Kepada Perdana Menteri Menggesa Satu Siasatan Perlu Dilakukan Terhadap Dakwaan Kononnya Seorang Pemimpin Perikatan Nasional PN Terlibat Di dalam Usaha Untuk Membeli Individu Yang berpengaruh Dan ahli Parlimen Untuk Menjatuhkan Kerajaan Berpaduan Dakwaan Itu hadir Selepas Sebuah Belung Mendakwa Pemimpin PN Yang Juga Adalah Seorang Ahli Parlimen Telah Menyediakan Dana Sebanyak Satu Bilion Untuk Merasuah Ahli Parlimen Kerajaan Agar Menarik Balik Sokongan Terhadap Perdana Menteri Persoalannya Siapakah Ahli Parlimen Ini Yang Telah Berjaya Menyediakan Dana Satu Bilion Ini Maknanya Dia Ini Memang Seorang Yang Sangat Kaya Raya Tidak Akan Kehabisan Duit Terlalu Banyak Duit Jadi Harapan Daripada Setiausaha Politik Kepada Perdana Menteri Ini Ialah Beliau Berharap Supaya Pihak Polis Boleh Menyiasat Perkara Ini Jika Benar Katanya Orang Ramai Sudah Muak Betul Rakyat Sudah Muak Dengan Spekulasi Kerajaan Yang Sedang Bekerja Keras Sekarang Ini Untuk Meransang Pemulihan Ekonomi Katanya Jadi Dikala Kerajaan Sedang Usaha Untuk Meransang Pemulihan Ekonomi Untuk Membantu Rakyat Sibuk Juga Ada Manusia Yang Mau Menjatuhkan Kerajaan Jadi Ini Harus Dihentikan Pada Hujung Tahun Lalu Terbongkar Satu Komplet Gononya Yang Didakwa Ingin Menggulingkan Kerajaan Melalui Apa Yang Disebut Langkah Dubai Gerakan Itu Dipercayai Dirancang Oleh Sebahagian Besar Pemimpin Perikatan Nasional Dan Ada Dakwaan Mengatakan Ia Turut Membabitkan Berapa Pemimpin Periksaan Nasional Walaupun Walaupun Begitu Sampai Sekarang Belum Ada Bukti Yang Benar Benar Dapat Menyokong Dakwaan Ini Belum Ada Bukti Yang Dapat Menyokong Belum Ada Bukti Yang Dapat Menyatakan Siapa Sebenarnya Jadi Adakah Pemimpin BN Benar Benar Terbabit Kita Tidak Pasti Kerana Tidak Ada Bukti Yang Kukuh Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan Ahli Parlimen Kerajaan Bagaimanapun Ingan Melayan Segala Rancangan Itu Saya Setuju Seperti Apa Yang Ditulis Oleh Sabudin Nusid Ini Semua Bung Masa Tidak Mungkin Akan Berlaku Ini Hanya Hayalan Ini Hanya Gangguan Mental Saja Tidak Mungkin Boleh Dan Nadi Surah Rakyat Berkembang Di channel Ini Baik